Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Pollowernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru dua Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak tiga kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Untuk top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul termantul mantul ya guys ya Oke di video kali ini channel Arief Anggara 19 akan membahas mengenai 10 penyerang terbaik untuk position game ya Nah ini sangat cocok banget untuk kalian yang memilih gaya main tim position game ya Oke kita akan bahas dari posisi center forward, second cycle, LWF-nya dan juga RWF-nya ya Kita akan bahas semuanya Dan itu terangkum dalam 10 penyerang terbaik untuk position game ya Oke tapi sebelumnya kita akan jelasin dulu alasannya kenapa gue menjelaskan informasi ini kepada kalian semuanya ya Ini penting banget guys Kita akan masuk ke aplikasi football dulu ya Oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi football 2022 mobile-nya Langsung kita urutkan berdasarkan penguasaan bola ya Oke nah ini adalah daftar pemain-pemain dengan position game ya Oke kita ambil contoh ya Oke disini si Messi yang memang punya poin kemajuan ya Oke kita akan latih kemajuan pemainnya ya Oke kelebihannya itu ini guys Kalau misalkan kalian pilih pemain berdasarkan gaya main tim yang kalian pilih Otomatis mereka itu bakal dapat max rating dari statistik pemain terbaiknya ya Oke dan biasanya kesalahan racik itu karena kalian memilih pemain Tapi tidak sesuai dengan gaya main tim yang kalian pilih Otomatis poin kemajuan-nya itu habis di kecakapan gaya main tim Dan max rating statistik pemainnya pun malah jadi kurang Misalkan contohnya yang harusnya 100 itu malah jadi 97 gitu kan Itu biasanya habis berkorban karena dinaikkan untuk kecakapan gaya main tim Kayak gitu guys ya Oke kita lihat Nah si Messi itu basically dia itu memang favorit banget untuk position game atau penguasaan bola ya Oke kita lihat dipake 2 poin kemajuan pun dia udah bisa mencapai max rating di position game ya Yaitu 99 Oke nah beda kalau misalkan untuk pemain yang lainnya gitu kan Oke kita lihat untuk pemain contohnya pemain yang berdasarkan serangan balik cepat Tapi kita paksa untuk bisa menjadi position game ya Oke kita lihat Lewandowski yang memang basically Lewandowski kurang favorit dengan gaya main tim penguasaan bola Beda kalau dengan si Messi ya Dia penguasaan bola 65 tapi lebih condong ke serangan balik cepat ya Tapi kita akan paksa dia supaya mahir dalam position game Nah kita pake poin kemajuan dan kita akan latih kecakapan gaya main timnya Berapakah poin kemajuan yang dikorbankan terhadap seorang Lewandowski gitu kan Oke tuh Lebih dari 2 poin ya guys ya Malah 4 poin kemajuan yang harus dikorbankan Supaya bisa mahir dalam gaya main tim yang kita pilih gitu kan Oke Justru ini adalah pemborosan poin kemajuan gitu kan Yang memang berpengaruhnya apa Pengaruhnya nanti kalau misalkan nanti kan 10 tuh Dipake 4 poin Sisanya kan 6 nih 6 yang dipake untuk statistik pemain Dan ini akan mempengaruhi max ratingnya ya Oke max ratingnya pun bakal berkurang guys ya Kalau misalkan kita pilih berdasarkan gaya main tim yang sama gitu kan Si Messi Itu kan cuma 2 poin gitu kan Nah sisanya 8 nih yang bisa masuk gitu kan Untuk max ratingnya otomatis Max ratingnya pun bakal dapet max rating terbaiknya Kayak gitu ya Paham ya sampai sini ya Oke langsung kita bahas siapa aja 10 penyerang terbaik yang masuk ke gaya main tim position game Oke nah setelah mengetahui alasannya Langsung kita jelasin siapa aja pemain-pemain yang masuk ke gaya main tim position ya Untuk kategori penyerang ya Oke yang pertama disini ada Lionel Messi Oke Messi disini max rating 100 Dan di seri legend dari pink tak ke pink ke pink Terus juga di seri standar cardnya juga Dia memang sangat cocok banget untuk permainan penguasaan atau position game ya Nah ini adalah rekomendasi untuk dapetin statistik terbaik dari Messi Pink tak ke pink ke pink ya Oke terus juga selain Messi ada juga Johan Cruyff Oke nah Cruyff disini mau dari seri legend goldnya Ataupun seri legend dari pink tak ke pink ke pinknya ya Dia memang sangat cocok banget juga sama kayak Messi Untuk permainan penguasaan atau gaya main tim position game ya Oke nah terus juga dengan max setting 100 Dia dapet dari statistik permain ini guys ya Kalian bisa contek tuh untuk dapetin rating terbaik dari seorang Johan Cruyff ya Oke terus juga selain itu selain Johan Cruyff ada juga Neymar Junior Junior oke nah untuk Neymar beda guys ya Kalau misalkan tadi legend dari nya memang sangat support juga Dengan seri standar cardnya kalau si Messi Tapi kalau si Neymar ini beda guys ya Dia lebih cocok untuk position game itu cuma di standar cardnya aja Kalau di seri legendary pink tak ke pink ke pink Sama di seri premium pack itu Nggak cocok dengan gaya bermain penguasaan bola ya Atau gaya main tim penguasaan bola Oke seperti itu jadi kalian kalau misalkan pakai position game Silahkan kalian pakai Neymar yang standar card aja ya Oke karena kalau misalkan kalian pakai di seri yang lain itu nggak cocok guys Oke nah untuk dapetin max setting 98 kalian bisa contek ini statistiknya ya Oke terus juga selain itu ada juga Roberto Firmino Oke Roberto Firmino masuk juga sebagai striker di posisi center forward ya Pemain yang paling cocok dengan statistik penguasaan permainan atau position game yaitu 77 ya Dia sangat cocok banget paling tinggi malah ya kalau di seri standar card setelah Messi dan juga Neymar Oke nah disini untuk contekan melatih seorang Roberto Firmino di max setting 94 ya Oke nah itu adalah rekomendasi center forward selanjutnya juga Nah sekarang di posisi second striker ada Dennis Bergkamp Oke nah kalau Bergkamp di seri legendary goldnya legendary pink tak keping-kepingnya Dia sangat cocok banget untuk position game Oke dengan max setting 96 ini adalah contekan untuk dapetin max setting tersebut Oke terus juga selain itu ada juga Wahaji Benjema Siapa yang nggak tahu Wahaji Benjema sih Oke nah ternyata Wahaji Benjema sangat favorit banget Sangat suka banget dengan position game ternyata ya Oke belum dilatih belum apa-apa udah 74 beda sama dari yang lain ya Untuk dapetin max setting 98 ini adalah contekannya ya Oke mantap Wahaji Masya Allah Oke terus juga selain Wahaji Benjema ada juga Paulo Dybala Oke Dybala pun yang udah pindah dari Juventus Tapi disini logonya masih Juventus di position second striker Dia juga ternyata favoritnya position game ya Oke dengan max rating 96 ini adalah contekan untuk program pelatihannya ya Oke selain Paulo Dybala ada juga Ilicic masih dari Liga Italia ya Oke nah Ilicic pun memang walaupun nggak banyak yang pakai Tapi dia sangat favorit atau memang sangat cocok banget untuk position game Dengan max rating 93 ini adalah contekan untuk program pelatihannya ya oke Oke selanjutnya setelah Ilicic ada siapa lagi ada Zlatan Lord Ibrahimovic Makin tua makin afik yang memang baik banget ya Kalau misalkan kita juluki sebagai The Lion King ya Kingnya King of Bacot Kingnya King of position game juga bisa ya Karena dia memang rajanya banget Kalau misalkan dipakai dengan gaya main team position game Belum aja dilatih dia udah position gamenya udah 72 ya Oke apalagi kalau misalkan udah dilatih tidak bakal memboroskan poin kemajuan Jadi bisa langsung dapetin max rating terbaiknya yaitu 94 Dengan contekan pelatihannya seperti ini ya Oke mantap Lord Ibra Oke nah itu adalah 10 penyerang terbaik untuk position game Dari position center forward, second striker, LWF dan juga RWF Yang memang bisa digunakan untuk kalian semuanya di akun kalian masing-masing ya Oke namun gitu aja untuk video kalian semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh